Halo, selamat bertemu kembali di channel youtube ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas cara penggunaan software netility dimana sebagai salah satu fungsinya yaitu untuk mencari IP UPS yang sudah pernah kita set dan mungkin kita lupa gitu ya IP nya dengan menggunakan software ini jadi kita bisa mendeteksi IP dari UPS tersebut supaya kita bisa mengakses kembali UPS tersebut melalui web browser dengan menggunakan IP tersebut atau ini bisa digunakan juga untuk mendapatkan IP default dari UPS pada saat UPS mungkin sudah di set IP nya dari factory atau dari pabrikan oke, pertama kita coba dulu cek koneksi dari koneksi daripada UPS nya kita tes dulu kita ini coba tes ping dulu jadi kita simulasi dulu nah ini IP UPS nya kita sudah pasang UPS nya dan sudah terkoneksi ke network nah ini sudah reply jadi skenario nya kita anggap belum tahu IP nya gitu ya dan kita lupa IP nya atau belum tahu IP nya sama sekali dan kita pengen tahu IP nya nah ini kita bisa menggunakan software netility ini jadi tadi software nya di video sebelumnya sudah kita install jadi kita sudah jabarkan cara instalasi nya nah lalu setelah instalasi itu untuk akses ke software nya kita bisa menggunakan start menu lalu ke all apps nanti nanti dari start menu ini kita bisa cari namanya megatech nah ini kita bisa langsung klik disini atau kita juga bisa menggunakan shortcut jadi shortcut nya ini sudah kita taruh di desktop ini tinggal di double klik aja ini kita coba yang menggunakan dari start menu all apps lalu kita pilih ke megatech lalu kita pilih klik yang netility nah ini begitu kita buka aplikasinya ini dia akan otomatis mendetect jadi kita tidak perlu ngapa ngapain lagi begitu kita buka dia akan otomatis mendetect semua UPS yang terkoneksi ke network gitu ya ini kebetulan kita ada pasang satu UPS dan ini kita sudah connect ke network dan ini sudah kedetect ya langsung jadi nanti IP nya akan muncul disini jadi informasi detail nya ada disini nah kalau misalkan belum kedetect ini kita bisa repress list disini kita tinggal tekan klik repress list nah nanti dia akan mendetect lagi nanti dia akan muncul seperti ini jadi penggunaannya sangat mudah jadi pastikan dulu teman-teman sudah terkoneksi juga ke network yang sama dengan UPS nya lalu tadi install aplikasi netility UPS nya juga sudah connect ke network nanti tinggal buka aplikasi netility nya kita tinggal klik repress list dan nanti akan muncul IP UPS yang terkoneksi ke network yang sama oke nah ini cara menggunakan software netility untuk mendeteksi atau mencari device atau alamat IP dari UPS nya mungkin pembahasan video ini hanya cara mendeteksi IP dari UPS nya oke nanti kita akan bahas lagi fungsi-fungsi yang lain di video yang lainnya terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai bertemu kembali